Hai titik 5.1 ya di Android 11 seperti ini nih yang Android 11 nah seperti ini ya jadi berhasil ya baiklah assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yudi Santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara update software manual ya di HP Poco X3 NFC sebelum kita mulai mohon bantunya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi terima kasih baiklah disini HPnya Poco X3 NFC baiklah ini HPnya Poco X3 NFC yang ini ya nah karena kemarin kan ada pemberitahuan update pembaruan software ya yang ini karena kemarin ingin saya tunda karena ukurannya 2,4 giga ya jadi saya tunda untuk update jam sekitar jam 3 pagi tapi untuk saya buka kembali dan ternyata sudah hilang ya notifikasinya dan ini cuma tinggal screenshot saja disini dengan kekuatan rendering 20 kali lebih banyak dan bla 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 dan di akhir disini dikasih MIUI stabil dengan sistem operasi Android 11 seperti itu ya nah dan kali ini saya akan memberitahu caranya untuk update software secara manual ya ini akan saya kasih linknya nah disini ada ROM ya ROM di versi 12.5.1 yaitu di global ya nanti bisa kalian unduh atau nanti saya kasih yang versi Indonesia Surya ID ya disini juga sudah ada frameworknya nah disini Poco X3 NFC Indonesia nanti akan saya kasih linknya ada di deskripsi seperti itu kalian download terlebih dahulu kalian download terlebih dahulu dan sampai nih ukurannya 2,44 GB ya ini sudah saya download kemudian sudah ada di folder download download ya memori internal dan cara untuk update manual kalian tinggal ke setelan kemudian kalian cari tentang telepon dan versi MIUI 12 ini kita tap nah kemudian kalian tinggal klik titik yang ada di pojok kanan ini nah disini kan jika belum ada pilih paket pembaruan kalian bisa tap yang angka 12 ini sebanyak 10 kali contohnya seperti ini nah seperti ini ya tambahan fitur pembaruan hidup itu artinya nanti fitur yang ini pilih paket pembaruan nanti akan muncul seperti itu ya kemudian kalian pilih paket pembaruan dan kita pergi ke memori internal dan kalian cari folder download nah disini ada MIUI Surya ID Global ya juri ID itu Indonesia jadi tinggal kita pilih yang V12.5.1 ini ya dan usahakan kalian backup terlebih dahulu memori internal kalian ke apa namanya SD card atau harddisk ya jadi untuk berjaga-jaga saja jika web charger ya data di memori internal kalian nanti akan terhapus seperti itu baiklah kita bisa kita pilih dan klik OK dan disini hubungkan ke wifi untuk kita hidupkan terlebih dahulu ya wifi nya baik seperti itu kemudian kita kembali kemudian pilih paket pembaruan dan memori internal download seperti tadi dan kita pilih dan OK nah mendapatkan info 0% ya nah disini sudah ya perangkat akan otomatis memulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI Global 12.5.1 yaitu Android 11 dan kita coba mulai ulang dan perbarui ini tunggu sebentar sampai 890 oh iya usahakan baterainya diatas 50% ya buat jaga-jaga nanti agar tidak kehabisan baterai saat kita tunggu disini secara real-time tidak saya potong sedang memperbarui MIUI perangkat tidak dapat dihidupkan jika anda mencoba memulai ulangnya kita tunggu sebentar sampai 100% jadi selamat menikmati 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 dan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati